selamat menikmati selamat menikmati ibu akan meminta anak-anak semua untuk mempersiapkan beberapa alat dan bahan untuk pembacaran kita hari ini nah ini dia yang harus kita persiapkan baik setelah itu lihat langkah-langkahnya ya kita harus lakukan apa saja nah itu dia selanjutnya dipotong-potong nah jadi seperti yang biasa kita buat di kelas setelah menjadi kartu kuasa kata kita minta orang tua kita untuk membantu bermain ditutup ditutup kartu-kartu ini lalu kemudian kita menebak arti dari tulisan yang terserah sampai semua kartu dapat terjauh nah ini kan ibu Irma cuma buat beberapa saja kartunya untuk anak-anak di rumah buat sebanyak 20 ya sesuai dengan jumlah kuasa kata yang ada di tabel halaman 44 dan halaman 45 kita lihat ya cara bermainnya biar orang tua di rumah juga bisa ada sedikit bayangan bagaimana cara bermainnya orang tua di rumah boleh sambil lihat buku untuk melihat artinya ayo kita coba udah hafal belum coba dipilih kartunya yang mana yang ini coba dibaca tab alu if al apa coba artinya bekerja bekerja lalu bekerjalah bekerjalah betul dikeluarkan kartunya karena sudah betul oke lanjut masih ada banyak satu lagi ya tangan lamu belajar terus tangan lam belajarlah oke nah seperti itu ya dan seterusnya sampai kartunya habis 20 kartu nanti yang kita bikin nah nanti kalau misalnya sudah mulai banyak yang hafal atau memang belum hafal nanti kartu-kartu itu tetap bisa dipakai untuk ditempel di dinding kamar atau di tempat yang sering terlihat jadi tetap bisa diulang-ulang tetap bisa teringat kosa kata tersebut nah kemudian ibu akan mengecek sebanyak apa yang bisa kalian hafalkan ibu akan video call satu-satu nanti jam sebelas siang yang sudah yakin hafal boleh langsung menghubungi ibu duluan nanti ibu yang akan video call anak-anak semua ya makasih